Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kurnia Hassan di Globe Computer Channel kali ini saya akan mereview ya teman-teman mereview produk mikrofon ya mikrofon merek Havid tipenya Havid-M83 jadi mikrofon ini sebenarnya saya fungsikan untuk proses salah satu editing saya dalam menginputkan suara saya di video jadi pada saat saya melakukan ini editing untuk membuat video tutorial di komputer saya menggunakan mic ini ya untuk ini memasukkan suara saya dan dari pengalaman yang sudah ini saya lakukan dengan mic ini mic ini lumayan ya untuk kualitasnya cukup lumayan dan untuk harga juga cukup murah jadi mungkin saya sedikit ini ya lihat di review nya disini tuh ini untuk spesifikasinya gak terlalu detail cuman yang pasti saya gak akan menyebutkan spesifikasi detailnya mic ini tapi lebih ke kalau untuk konstruksi fisik mic ini ini dia terbuat dari bahan logam jadi cukup ini powerful dari build quality nya terus mungkin nanti untuk kualitas saya akan tunjukkan ke kalian hasil video ini video tutorial saya menggunakan mic ini ya untuk untuk suara suara saya nanti kalian bisa nilai sendiri kualitas seperti apa tapi kalau menurut saya pribadi saya cukup puas dengan kualitas mic ini nanti untuk mungkin kalau ada detail detailnya untuk mic ini nanti saya coba cari di internet nanti saya coba posting disini kalian bisa lihat sendiri tapi kalau gak ada ya berarti just skip aja oke langsung nanti kita lihat video tutorial hasilnya seperti apa dengan mic ini selamat pagi oke kita langsung ke selamat pagi di gloomputer channel kali ini saya mau melakukan proses recording untuk pembuatan video tutorial dengan menggunakan cam studio dan microphone HVM83 tutorial ini saya buat untuk mengetes ya sebenarnya untuk mengetes kualitas dari mic ini sendiri kalau memang jelek kalian bisa read nanti di bawah video ini bisa di like atau dislike kalau misalkan mau komentar ya silahkan komentar saja kalau ada input atau masukan atau apapun kritik saran saya sangat butuhkan sekali jadi cam studio sendiri saya jelasin cam studio adalah aplikasi gratis yang kalian bisa download di mozilla ya teman-teman di mozilla kalian bisa download secara gratis disini tinggal ketik aja cam studio cam studio memang aplikasi ini memang di untuk memang sengaja dibuat untuk merekam aktivitas desktop kalian atau laptop kalian ini tinggal di klik aja di blue link berikut ini blue text dengan link disini tinggal di klik habis itu nanti akan muncul seperti ini disini nah aplikasinya seperti ini tinggal go open containing folder klik dua kali untuk penginstall habis itu tinggal next, 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 next until finish oke seperti biasa yang kalian lakukan dalam proses instalasi aplikasi yang lain sangat sederhana sekali jadi begitu teman-teman lantas untuk proses instal istilahnya untuk setelah proses instalasi dilakukan akan muncul halaman seperti ini teman-teman jadi aplikasi softwarenya seperti ini aplikasi cam studio nya jadi disini ada red button ini karena bentuk gray maksudnya abu-abu buttonnya jadi abu-abu karena saya melakukan proses recording jadi ini jadi gray kalau misalkan dalam posisi belum aktif ini akan jadi red ini tombol pause ini tombol stop jadi untuk untuk settingannya yang kalian perlu setting adalah di region aja di region kalian tinggal pilih kalau mau full screen karena saya melakukan aktivitas recordingnya menggunakan full screen ya saya klik full screen teman-teman cuman kalau kalian mau custom ya pilih region fix region atau windows ya oke and then di optionnya sendiri saya pilih record audio from microphone karena saya menggunakan microphone memang karena tujuan video tutorial ini karena untuk mengetes microphone itu sendiri and then di enable auto-pand saya aktifkan juga oke di tools reno notation ini gak perlu diotak-atik sudah biarkan saja oke kalian sudah bisa lihat hasil suara dari microphone ini kalian bisa ini kasih komentar sekali lagi di bawah kalau memang kalian suka tinggal di like kalau gak suka tinggal di dislike kalau mau kasih komentar ya silahkan kasih komentar mau kritik mau apapun mau ngol silahkan oke sekian dulu tes microphone hafit m83 dari saya jadi gimana teman-teman setelah melihat tadi video tutorial untuk proses pengetesan microphone hafit tipe hafit m83 tadi tadi seperti yang saya utarakan kembali kalau kalian memang menyukai kualitas suara atau misalkan video tutorial ini kalian tinggal like kalau gak suka tinggal dislike kalau misalkan mau komentar apapun mau tanya seputar microphone ini seputar cara pembuatan video tutorial kalian bisa kasih komentar di bawah video yang saya buat tadi oke di bawah video ini maksudnya ya jadi kalian tinggal kasih komentar apapun silahkan monggo oh iya satu lagi mic ini cukup ini ya cukup affordable which is yang sangat terjangkau untuk mungkin kalian yang mau melakukan proses vlogging yang fokus di di dunia tutorial tutorial screen recording jadi saya merekomendasikan mic ini selain harganya murah terus untuk build quality nya juga cukup powerful karena bahannya juga terbuat dari metal mungkin saya sudah tadi sampaikan terbuat dari metal bahannya lantas untuk cabling nya untuk kabel nya ini sekitar 1,5 meteran kurang lebih kabel nya 1,5 meter jadi gak ada masalah buat kalian misalkan desktop kalian ada di bawah pakai lemari gitu taruh aja colokannya di port mic nya satunya colokin untuk audionya jadi kalian untuk tes hasil recording abisi ini tes suara abisi record kalian bisa tes langsung di speaker kalian oke untuk spesifikasinya detail nya kalian bisa searching di google ya kalian masuk google aja kemarin saya sudah coba sebenarnya mencari tahu untuk spesifikasi mic ini cuman kebanyakan yang muncul tidak apa ya istilahnya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu detail penjelasannya oke coba ada ada aneh ini ya sebentar info saya rada aneh teman teman oke oke sudah balik tadi agak ini agak terobol sedikit yang menurut saya ketik aja di kodenya hafit mike ketik aja kata kuncinya mike hafit 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 dash m83 oke di google nanti akan muncul nah kebanyakan yang muncul adalah video semacam kalau di sini oh ada keterangan ya teman-teman nanti mungkin yang kemarin kan saya janji akan tampilkan spesifikasinya ya jadi soal mike ini spesifikasinya kalian bisa baca nanti mungkin sekali lagi saya akan tampilkan di samping kanan-kiri nanti kalian bisa lihat kalian baca lagi untuk memastikan bahwa produk ini worth it untuk dibeli gitu murah tapi tidak murahan jadi di sini mungkin saya akan sedikit bacakan noise reduction microphone ini plugnya 3,5 refuse reflection cable lengthnya 1,5 meter tadi saya bilang 180 180 degree change of direction frequency response 30 sampai 15 kilohertz and then impedance sensitivity 58 decibel ini memang didesain memang untuk proses kayak video call gitu kalian melakukan video call dengan menggunakan Skype kayak mesin messenger kayak QQ gitu kayak PC and many more kalau dijelaskan di sini yang banyak hal itu saja sih kalau dari produk review di sini kebetulan belum ada yang review jadi mungkin mudah-mudahan video yang saya tadi lakukan proses tes video yang saya lakukan setidaknya bisa jadi masukan buat kalian untuk jadi pertimbangan untuk membeli produk HVM830 ini kalau kalian mau membeli kalau kalian di wilayah Jember atau mau beli secara online sebenarnya kalian bisa order melalui situs kita ya kita juga jual ini produk HVT ini kalian tinggal datang di igloo komputer untuk lebih jelasnya untuk alamat igloo komputer kalian tinggal masukkan di google igloo komputer oke jangan lupa like and subscribe video-video igloo komputer alamat igloo komputer selanjutnya saya akan stating igloo komputer alamat channelnya di www.youtube.com slash c slash igloo komputer saya ulangi www.youtube.com slash c slash igloo komputer jadi alamat channel youtube kita disitu kalau untuk websitenya www.youtube.com oke kalau kalian ada pertanyaan apapun mau ngobrol dengan saya secara pribadi bisa konteks saya tinggal kalian masuk di alaman google nanti disitu sorry masuk google sorry masuk website igloo komputer di atas sendiri nanti ada konteks konteks saya oke saya tunggu saya tunggu respon dari kalian jangan lupa like and subscribe kasih komentar oke sekian dulu dari saya untuk video tutorial ini sampai ketemu di video tutorial berikutnya sampai